Tak hanya tol, pemerintah selesaikan 410 jembatan untuk masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, Kementerian PUPR melalui Direkturat Jenderal Pina Marga telah membangun 410 unit jembatan gantung di seluruh Indonesia. Total panjang keseluruhan jembatan gantung mencapai 30.171 meter. Jembatan gantung tersebut dibangun dengan bentang terpendek 32 meter dan terpanjang 300 meter. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tidak hanya membangun infrastruktur berskala masif seperti bendungan dan jalan tol, tetapi juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung. Jembatan gantung merupakan akses penghubung antar desa yang memiliki peran vital untuk mempermudah mobilitas orang, jasa, dan logistik bagi masyarakat setempat. Hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat berdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kejamatan, dan akses silat rahmi antar warga. Pada tahun 2015, Kementerian PUPR telah membangun 10 jembatan gantung dengan total panjang 762 meter. Di tahun 2016, PUPR membangun sebanyak 7 unit jembatan gantung sepanjang 720 meter. Pada tahun 2017, 13 unit jembatan gantung sepanjang 850 meter. Kemudian pada tahun 2018, dibangun sebanyak 130 unit jembatan gantung sepanjang 9.124 meter. Pada tahun 2016, sebanyak 140 unit jembatan gantung sepanjang 10.008 meter telah terbangun. Dan pada tahun 2020, sepanjang 43 jembatan gantung sepanjang 3.764 meter. Sementara pada tahun 2021, dibangun 67 unit jembatan gantung sepanjang 4.943 meter. Jembatan gantung terpanjang ialah jembatan gantung Kali Erok di Distrik Korupan Kabupaten Yahukimo, Papua. Jembatan ini memiliki panjang 300 meter yang dikerjakan pada tahun anggaran 2020. Sementara jembatan gantung terpendek dengan panjang 32 meter di antaranya, jembatan gantung Selada di Brebes, dan jembatan gantung Aek Silang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Seluruh material yang digunakan dalam pembangunan jembatan gantung ini adalah produksi dalam negeri. Sebagai informasi, jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan Presiden Jokowi Dodo untuk membangun infrastruktur daerah perdesaan, terutama yang sulit dijangkau sehingga lebih terbuka. Jembatan gantung memang kelihatan kecil, namun pembangunannya benar-benar bermanfaat untuk perjalanan orang dan pengangkutan barang dan komoditas. Selain itu, kehadiran jembatan gantung sangat dibutuhkan masyarakat karena kondisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki banyak gunung, lembah, dan sungai. Secara fisik, kondisi ini kerap menjadi pemisah antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan. Terima kasih telah menonton!